Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Masyarakat Dusun Tanjung Marulak, Desa Huta Godang, Kejamatan Sekhanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, menuntut PT Sumber Tani Agung, mengembalikan lahan masyarakat seluas 500 hektare. Hal ini disampaikan pada rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sumatra Utara. Dalam rapat dengar pendapat, masyarakat menjelaskan kepada anggota DPRD Sumatra Utara dan Bupati Labuhan Selatan, bahwa diduga PT STA tidak memiliki hak izin usaha perkebunan. Diduga tidak sesuai dengan hal tersebut, dinas perizinan sudah pernah turun, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Terkait hal itu, masyarakat Dusun Tanjung Marulak meminta DPRD Sumatra Utara untuk turun ke lapangan agar menentaskan persoalan ini. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat, pihak BPN menyebutkan PT STA belum memiliki hak guna usaha di Dusun Tanjung Marulak karena kewenangan menerbitkan hak guna usaha ada di kanwil BPN Sumatra Utara. Saat rapat berlangsung, tiba-tiba Bupati Labuhan Batu Selatan, Edimin, didampingi wakilnya dan Kadis, hadir pada rapat tersebut. Melihat kedatangannya, Edimin dipersilahkan untuk menyampaikan tanggapannya. Edimin menyampaikan, persoalan ini tidak seharusnya sampai ke DPRD Sumatra Utara. Edimin mengaku, belum pernah menerima surat pengaduan dari masyarakat Tanjung Marulak terkait konflik dengan PT STA. Dalam kesempatan itu, Edimin juga mengatakan, bukan tidak membela masyarakatnya, namun pihak PT STA tidak pernah hadir, sehingga persoalan ini tak kunjung tuntas. Bupati Labu Sel Edimin, yakin persoalan masyarakat Tanjung Marulak dengan PT STA akan tuntas. Ermin Pane, Ketua MTDM, meminta perusahaan untuk memfasilitasi kebun plasma, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Tentunya kita banyak, termasuk salah satu, isi usaha perkebunan, yang kata lain, budidayanya itu adalah persekumpolan. Kemudian, seharusnya mereka sudah memberikan kelas 90 persen. Kalau mereka ingin menerima sesuai peraturan menteri, tiga tahun dari memang mereka membuat perkebunan itu, mereka akan memberikan kelas 90 persen. Sesuai dengan peraturan menteri. Terus kemudian pihak perusahaan ini datang atau tidak? Perusahaan sampai saat ini belum datang. Jadi hasil sementara ini, Pak? Hasil sementara, pihak DPRD Provinsi Sumatera mengatakan, nanti akan kita buat rapat dengan pendapat atau di Labuan Bagi Selatan antara dengan masyarakat, perusahaan, dengan pemerintah kabupaten, akan kita dapat rapat. Apabila pihak perusahaan sumber dan agung tidak hadir, maka kita akan mengirimkan rekomendasi untuk mencabut ini. Setelah mendengar keterangan berbagai pihak, Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Ahmad Fauzan, mengatakan pihaknya akan kembali memanggil pihak STA dan menggelar rapat dengan pendapat lanjutan. Namun lokasi rapat mendatang tidak harus di gedung DPRD Sumatera Utara, mengingat lokasinya yang cukup jauh dari Labuan Batu Selatan. Wayu Pratama melaporkan dari Medan untuk Evarna TV.